Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di segitiga channel pada kesempatan kali ini ke saya akan memberikan sedikit ya Bagaimana caranya menggunakan aplikasi PIDIQ untuk menentukan kata kunci ataupun tag yang cocok untuk video yang telah kita upload di YouTube ya Oke tanpa bahasa pasti kita langsung aja buka aplikasi PIDIQ nya ya buat kalian yang udah menginstall aplikasi ya silahkan aja ya buka aplikasi PIDIQ nya oke eh disini saya sudah menyiapkan salah satu video ya di sini saya sudah mempersiapkan video video dengan judul cara trading gratis ya mengenai trading gratis Bagaimana untuk menentukan tag pada video ini caranya sangat mudah ya kita scroll aja ke bagian bawah ya jadi disini kan eh judulnya mengenai cara trading dan mini gratis ya pada video saya ini nah untuk menentukan kata kunci yang pas untuk video video saya ini caranya sangat mudah silahkan aja kalian Scroll ke bagian bawah lalu klik pada kolom keyword ya dan masukkan kata kunci di sini ya sebagai contoh saya masukkan trading Bitcoin ya di kolomnya nah disini kan udah muncul nih keyword-keyword yang relevan silahkan aja kalian pilih keyword yang sekiranya cocok dengan judul video kalian ya Nah sekarang keyword yang saya pilih sudah sudah masuk ya di sudah masuk ke tag dalam video selanjutnya kita repress klik pada bagian repress maka akan muncul beberapa kata kunci ataupun keyword yang relevan untuk video kita ya di sini kita tinggal pilih aja satu persatu kita masukkan keyword-keyword relevan keyword-keyword rekomendasi dari PIDAEQ ini silahkan aja pilih sampai benar-benar terisi semuanya ya sampai benar-benar sudah tidak bisa ditambahkan lagi ya udah udah penuh yang sampai penuh tekniknya silahkan aja oke di sini eh kalian Hai apa ya cari keyword-keyword yang sekiranya sesuai dengan judul-judul video kalian ya jangan sampai kalian memasukkan keyword yang tidak tidak sesuai karena takutnya nanti video kalian akan dianggap spam ya selama YouTube jadi pilihlah keyword-keyword dengan rating tinggi dengan kata-kata yang sesuai dengan channel kalian dengan channel dengan video kalian ya jadi silahkan aja disini kan saya pilihnya tetap Bitcoin jadi saya memasukkannya keyword-keyword yang ada unsur Bitcoin nya ya Oke jika kalian misalkan punya video tentang masak misalkan tentang masak jamur ya kalian beli aja eh keyword-keyword yang sesuai ya misalkan tentang masak jamur yang ada hubungan dengan jamur lah ya ataupun ada hubungannya dengan memasak itu agar yang agar nantinya ke video kita tidak dianggap spam sama YouTube ya jadi diharapkan disarankan ya eh kata kuncinya harus 8 tek-tek yang dimasukkannya harus sesuai dengan judul Oke kita isikan aja sampai penuh ya sampai sudah tidak bisa lagi diisikan nah disini saya sudah tidak bisa ya mengisikan tag lagi karena maksimum untuk mengisikan tag ini hanya 500 karakter ya jadi saya sudah tidak bisa mengisikan lagi silahkan aja eh setelah kita siap aja ya kita simpan aja teknya Nah jika teks sudah terisi semuanya sekarang kita masuk ke bagian deskripsi video ya kita klik pada bagian deskripsi video silahkan klik tek-tek yang direkomendasikan di bagian bawah klik aja ya pilih aja 5 tag ya ke minimum maksimal 5 tik aja biar tidak dianggap spam ya silahkan save dia sudah silahkan save nah sekarang sudah sudah selesai ya dan skor show saya sekarang udah 50 ya udah lumayan udah 50 50 ya skor show video saya kalian juga bisa Klik pada bagian checklist untuk mengetahui apa saja kekurangan dari channel kita ya dari meraih judul peg ataupun banyaknya karakter silahkan aja kalian klik di bagian checklist ya dan diusahakan harus semuanya checklist hijau ya silahkan aja kalian periksa di sini di sini juga kalian disarankan untuk memasukkan link pada memasukkan link pada deskripsi dan masukkan hashtag juga di deskripsi ya jadi silahkan aja untuk kalian dicek di bagian checklist Oke mungkin segini saja ya sedikit penjelasan dari saja tentang cara menggunakan feed IQ untuk video kita ya tidak juga kita mudah-mudahan dia dapat dipahami ini walaupun agak beribat juga ya ngomongnya mohon maaf banget Oke jangan lupa subscribe like dan komentar di bawah dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh